Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 1 Desember berjudul Adanya Yesus Yang Lain. Sudaraku, semua gereja pasti mengajarkan tentang Yesus. Dan biasanya semua orang Kristen berpikir bahwa semua Yesus yang diajarkan oleh gereja-gereja tersebut sama. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Nama Yesus memang sama-sama diakui dan dimiliki oleh semua orang Kristen. Tetapi apa yang mereka ajarkan mengenai dia tidaklah sama. Dengan demikian sosok Yesus yang diajarkan sangat besar kemungkinan juga tidak sama. Sudaraku, jika Yesus yang diajarkan tidak sesuai dengan Yesus yang diajarkan oleh Paulus atau oleh Injil, itu berarti Yesus yang lain. Ternyata dari dahulu sudah ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain kepada orang-orang Kristen. Memang namanya sama, yaitu Yesus. Tetapi Yesus yang diajarkan bukanlah pribadi yang dimaksud oleh Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dengan demikian Yesus yang diajarkan tersebut adalah palsu. Mengenai hal ini, Paulus mengemukakan dalam 2 Korintus 11, ayat 3 dan ayat yang keempat. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, frasa Yesus yang lain atau kenyataan adanya Yesus yang lain dalam ayat ini menunjukkan adanya pemberitaan firman yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mereka mengajarkan Yesus yang sebenarnya bukan Yesus yang diajarkan oleh Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru. Frasa Yesus yang lain dalam teks aslinya adalah Alon Yesun. Ya, jadi kata Yesus yang lain dalam teks aslinya itu Alon Yesun. Kata Alon berasal dari kata Alos yang artinya berbeda tetapi masih sejenis. Berbeda tetapi masih sejenis. Alos. Kata yang sejajar atau sinonim dari kata Alos adalah Heteros. Memang artinya juga yang lain atau berbeda. Tetapi kata Alos digunakan untuk yang lain atau berbeda dalam arti jenis dan bentuknya. Kalau Alos berbeda tetapi masih satu jenis. Kalau Heteros berbeda dalam bentuk dan jenisnya. Nah, penggunaan kata Alos untuk Yesus yang lain maksudnya bukanlah Yesus yang diperkenalkan oleh agama-agama lain. Seperti agama lain memperkenalkan adanya Isa. Nabi Isa. Atau mungkin juga kejauhan mengajarkan adanya Nabi Isa. Yesus yang lain yang diajarkan oleh mereka yang memberitakan Injil yang tidak benar itu adalah Yesus yang dibaca dalam Alkitab. Bukan Yesus dari agama lain tapi oleh para pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara yang memperkenalkan Yesus akan-akan sama atau sejenis padahal sebenarnya berbeda. Sama-sama diambil dari Alkitab bukan dari kitab suci agama lain. Tapi tidak sesuai dengan maksud Injil itu. Tidak sesuai dengan maksud penulis kitab-kitab perjanjian baru. Hal ini bisa terjadi karena pemahaman yang salah terhadap Alkitab. Walaupun Yesus yang diajarkan seakan-akan sejenis sebenarnya itu bukanlah Yesus yang asli. Hal ini sama dengan barang palsu yang seakan-akan sejenis dan sangat mirip dengan barang asli padahal sebenarnya palsu. Kata Alos mengindikasikan kemiripan antara Yesus yang lain dan Yesus yang asli. Namun semirip apapun Yesus yang lain itu tetaplah palsu. Yesus yang lain bisa merupakan konklusi dari berbagai doktrin yang dibangun sejak ratusan tahun. Doktrin-doktrin yang dirumuskan oleh para teolog yang membangun perpustakaan yang memuat tulisan mengenai Yesus. Mereka memiliki jawaban dari apa saja yang dipertanyakan mengenai Yesus. Mereka selalu memiliki argumentasi terhadap semua hal mengenai Yesus dan yang berkenaan dengan teologi Kristen. Mereka adalah para akademisi yang belajar teologi secara formal dalam sekolah tinggi teologi. Dan beranggapan bahwa tulisan para teolog dalam buku-buku di perpustakaan sudah cukup melukiskan wajah Yesus. Dan segala hal yang terkait dengan teologi Kristen. Dan mereka merasa sudah menemukan Yesus karena belajar secara kognitif di dalam pikiran mereka mengenai Yesus. Dan mereka menganggap pemahaman mengenai Yesus sudah final. Dari buku-buku yang mereka tulis atau para teolog lain tulis. Padahal Alkitab itu buku yang selalu terbuka untuk dieksplorasi. Sayang ya banyak orang merasa sudah menemukan Yesus secara lengkap dan mencatatnya dalam buku-buku perpustakaan dan dalam pemahaman pikiran mereka. Faktanya Yesus yang mereka ajarkan adalah Yesus yang tidak mengembalikan manusia untuk berkutrat ilahi. Dan tidak membuat orang percaya menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Hal ini terbukti dengan kenyataan banyak orang Kristen meninggalkan gereja dan berperilaku seakan-akan tidak pernah mendengar Injil. Pastilah itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang benar. Pikiran mereka telah terpenjara oleh doktrin-doktrin yang mereka pahami sebagai kebenaran mutlak. Mereka berpikir bahwa buku-buku di perpustakaan sudah cukup mewakili siapa dan bagaimana Allah dan Tuhan Yesus itu. Itulah sebabnya semua karya ilmiah harus memiliki referensi buku-buku tersebut katanya. Jika tidak, karya itu dianggap tidak valid. Dengan cara ini mereka telah memagari diri mereka sendiri di bawah tempurung pikiran mereka yang terbatas. Pikiran manusia yang terbatas. Biasanya mereka terkurung oleh pandangan teolog-teolog masa lalu dan mereka memandang bahwa doktrin yang diajarkan oleh para teolog masa lalu sudah merupakan kebenaran mutlak. Dengan demikian mereka mensejajarkan pandangan teologi manusia dengan Alkitab. Nah inilah yang menjadi kemerosotan gereja dan lahirnya Yesus yang sebenarnya bukan Yesus yang asli. Kita harus bergumul dengan cara ini mereka telah memagari diri di bawah tempurung pikiran manusia yang terbatas. Biasanya mereka terkurung oleh pandangan teologi masa lalu dan memandang bahwa doktrin mereka sudah mewakili seluruh kebenaran Alkitab. Ini tidak benar saudaraku. Kita harus belajar Alkitab tiar henti. Kiranya kebenaran yang memberkati kita sekalian. Salah kerasi ya.